Kepala 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 Saat dikonfirmasi, Kepala UPT KPH Tabalong Heriadi mengungkapkan pihaknya terus berupaya mengembangkan objek wisata yang masuk dalam kawasan hutan agar memiliki legalitas pemanfaatan. Mengingat saat ini KPH mempunyai kewenangan mengelola objek wisata yang masuk dalam kawasan hutan melalui program ekowisata. Jadi kami hanya paling intunya itu supaya pengelolaan itu sesuai dengan ketetuan-ketetuan yang berlaku. Nah kami tetap meminta dukungan kepada insensi terkait yang lebih mengerti mengenai keperusahaan baik di kabupaten maupun di provinsi. Sebab dengan adanya legalitas perizinan seperti itu, dana-dana dari kabupaten pun kalau masuk dalam kawasan bisa. Maka itu sudah disahkan, ada NKK yang sudah disahkan oleh kementerian. Hingga kini KPH Tabalong mengelola kawasan hutan dengan luasan mencapai 234.000 hektare yang berada di wilayah Tabalong Kiwa dan Tabalong Kanan. 86,2 hektare di antaranya hutan lindung yang tersebar di Kecamatan Upau, Muara Uya, Jaro, dan Bintang Ara. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.